Fakultas Hukum Universitas Warmadewa merayakan puncak hari ulang tahun yang ke-37. Kedepannya Fakultas Hukum Universitas Warmadewa berkomitmen dalam mencetak SDM unggul di bidang hukum. Setelah melaksanakan berbagai kegiatan, kali ini Fakultas Hukum Universitas Warmadewa merayakan puncak hut ke-37. Kegiatan mengambil tema merajut kebersamaan dalam peningkatan inovasi untuk mewujudkan SDM yang unggul dan berintegritas di era milenial. Dekan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa menyatakan, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti seminar, pengabdian masyarakat, serta berbagai kegiatan lainnya. Pada puncak hut yang ke-37, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa berkomitmen dalam mewujudkan SDM yang unggul. Hal tersebut didukung dengan tenaga pendidik yang andal yang tentunya dimiliki oleh Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Mudah-mudahan dari tahun umur yang ke-37 dan selanjutnya ini akan bisa mencapai prestasi yang lebih mengembirakan bagi institusi yang kita sebut. Tentu pada hari ini kita rayakan bulan tahun ini dalam rangka yang mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Tuhan yang mahu kuasa melalui berbagai aktivitas kami. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali menyampaikan selamat kepada Fakultas Hukum atas perayaan hut ke-37. Diakini Fakultas Hukum mampu menghasilkan generasi yang andal di bidang hukum. Kepada masyarakat diharapkan tidak ragu untuk memilih Fakultas Hukum Universitas Warmadewa sebagai tempat menimba ilmu. Saya merasakan Fakultas Hukum adalah yang pertama mendapatkan akreditasi A dan baru saja ada tiga prodi yang sudah mengikuti jejak Fakultas Hukum untuk mendapatkan nilai A dan nilai unggul. Rektor Universitas Warmadewa juga menyampaikan ucapan selamat atas hari ulang tahun ke-37 Fakultas Hukum Universitas Warmadewa dan berharap momen ini dijadikan evaluasi atas pencapaian yang diraih dengan tujuan mencetak SDM yang andal. Harapan saya mudah-mudahan ulang tahun ini dapat menjadi momen penting untuk berkontemplasi, mawas diri kepada seluruh psibitas akademika dan pegawai. Kegiatan diisi dengan penyerahan penghargaan kepada pimpinan motivator, pemberian penghargaan terhadap pimpinan visioner, dosen dengan kategori buku terbanyak, dosen berinovasi, karyawan IT pelayanan terbaik, karyawan pelayanan administrasi terbaik, serta penghargaan lainnya. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Tiop Lilin dan diakhiri dengan penyerahan door prize. Desak Aryani, Bali TV Terima kasih telah menonton!